Apa ketakutan terbesar Cemek? What's inside Cemek's bag? Come back! Hi! Hi! Thank you ya, udah nunggu! No problem! So today, I have something very fun. Hmm! A transparent box. That says Real Life with Meg. Alright! So, dalamnya ada truth and dare questions. So, pilih truth and dare. Yes. And we're gonna go through them. Udah gak bisa kabur nih ya? Gak bisa. Okay, you're at your house. Okay, so you wanna start? Let's do it! Let's do it! First question. Open it up. Take the paper out of the box. You know how to do this. I don't like this game. Come on, it's chill. Okay. Yeah. Baca nih ya. Okay. Dare. Respon Cemek waktu liat anak muda yang insecure sama hidupnya. Insecure. Insecure. Respon. Dare ya. Dare-nya ya. Jangan insecure ya. Enggak. Sebenarnya ngerti gak sih arti insecure itu apa? Karena pada suka bilang, eh gue insecure gitu loh. Jadi kalau misalnya ngadepin anak muda yang kayak gitu. Ya pasti gue nanya, lo ngerti gak sih arti insecure gitu. Apa arti insecure? Insecure adalah bukan, tidak ada rasa aman ya itu terjemahannya. Tapi insecure itu waktu orang terlalu berusaha buktiin dirinya sendiri. Terus seek for approval. Dan selalu merasa dirinya kurang. Jadi mungkin mungkin mau titip pesan kepada orang-orang yang nonton video ini? Sure. Mungkin ke kamera di sebelah saya. Ya jadi buat setiap anak muda, kalian tuh spesial banget. Kalian tuh punya kelebihan yang orang lain gak punya. Jadi kalau kalian mau rasa aman terhadap diri sendiri, jangan suka bandingin diri sendiri. Jangan compare dan jangan lihat apa yang kamu gak punya terus. Tapi lihat apa yang kamu punya terus fokus kembangin. Jangan banding-bandingkan diri kamu. Baik kamu bandingkan orang lain punya banyak, kamu punya dikit. Orang lain punya apa, kamu gak punya apa. Berhenti lihat kamu punya apa. Mau sedikit mau banyak, fokus. Jangan suka pindah-pindah interest dan jangan suka boksenan dong. Dan juga menikmati apa yang kamu lihat ya. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapat ya. Ya. Oke. Bagus. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Semoga benar. 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 Apa hal pertama yang terlintas di pikiran cemek saat melihat diri cemek di cermin? Wow. Harus cepat nih jawabnya ya. Ini harus cepat dandan dan cepat selesai. Itu cara normal sih. Cara berpikir yang normal. Orang kalau lihat kaca. Kadang-kadang kan orang lihatnya langsung. Oh my floss. Oh my gosh. I look older. Ya 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 ya. Jadi kalau misalnya ngaca ya mau itu at the beginning of the day atau misalnya kita lagi lewat mana ya ada kaca ya. Kayaknya gak bakal iseng ngaca hanya untuk berpikir tentang diri sendiri ya. Tapi ya kalau ngaca berarti ada kebutuhan. Kalau ngaca berarti ada tujuan. Tujuannya apa ya? Fixing. Apakah eyelinernya belobor. Apakah muka makeupnya udah ini. Jadi kalau cemek sendiri sih ngelihat kaca tujuannya adalah fixing my makeup or getting my makeup done. That's it. Gak mikir apa-apa sih. Dan gak mikir lebih ya. Gak sih. Yup. That's a good point. Oke next question. Alright. Truth. Apa ketakutan terbesar cemek? Tikus. Sama. Ya. Cuman kayaknya ya yang dulu lah. Yang dulu. Misal kalau dulu aku ada ketakutan untuk mati. In a tragic way. Something like that maybe. Ya. Of course ya I have ya. Saya takut sih kehilangan orang tua. Dan I try to overcome that. Karena kalau ketakutan ini terus ada. Dulu-dulu nih ya. Ini bener-bener mengganggu. Karena waktu having fun bareng. Spend time bareng. Itu bisa kepikir kalau gak ada orang tua gimana. Anytime gitu loh. Mau lagi fun. Mau lagi gak ketemu. Lagi kangen. Lagi gak telepon. Itu pikirannya takut kehilangan orang tua. Tapi kemudian itu di overcome. Dengan melakukan yang terbaik sekarang. Jadi punya waktu spend as much time. Karena ketakutan itu pasti takut regret gitu loh. Ya pasti takut kehilangan ya. Nanti ada changes and everything. Cuman gimana cara overcome nya ya. Saya kasih yang terbaik sekarang. Walaupun saya kasih yang terbaik tetap gak bisa balas. Saya terbaik. Ya. And what's scary is facing ini ya. Kayak changes in life. Dan speaking of changes di tahun 2020 onwards. Sekarang tahun 2021. Banyak dari kita tuh kan juga ngalamin changes. Dan gak semua bisa terima. Kayak cemek gitu. So. Ya. Can you help? Yes. We'll go through about changes. We like it or not. Jadi kita siap atau gak siap. Changes gak pernah ketok pintu kayak. Eh gue masuk ya gitu loh. Eh ada perubahan ya. Changes itu selalu mendadak dan tiba-tiba. Saya rasa saya gak bisa gampangin. Dan segampang ngomong. Suruh orang adaptasi gitu ya. Pasti setiap orang berusaha. Try your best. Dan kalau memang changes ini mengagetkan. Gapapa. Jangan memaksakan diri. Misalnya nih. Misalnya kehilangan gitu loh. Kita gak harus memaksakan diri kita kayak. It's okay gitu. Tetap ada grieving period. Ya. Orang gak bisa langsung kalau dibilang move on. Move on gitu. Tapi harus di target. Grieving period yang sehat adalah 3 bulan. Dan cemek juga mau bilang. Di dalam dukacita anak Tuhan itu ada pengharapan. Jadi kalau misalnya dalam dukacita ini. Ingatlah bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kita sendiri juga harus tahan uji ya. Di dalam masa-masa duka ini. Itu kalau kehilangan. Tapi kalau changes dalam plan. Ya itu lain cerita lagi ya. Adjustment. Yang maybe. I finish the last one dulu. Okay. Soalnya ada last one. Demes gitu loh. Lihat itu penggut di sana. Okay. Final. Question. Yes. Pilih atau dare? Dari tadi udah keliatan sih sebenernya ya. It's there. Oh it's there. Okay. What's inside Jemek's back? Finally. Let's open it up. There ya. Ya. Mau-mau. Let's open up. Sebenernya kalau buat bongkar tas ini. Gak perlu dare-dare banget sih. Tapi buat orang pegang tas ini. I cannot. Aku gak pegang kok C. Gak nyaman. Kita. Let's. Let's open up. First thing. Yes. Okay. Ini adalah map kesayangan yang sudah bertahun-tahun. Dan di dalamnya ada dibagi 3 section gitu ya. Jadi section yang belakang adalah random stuff yang hasil lab lah gitu ya. Ini saya taruh di sini. Terus ada surat rekomendasi, pemberitahuan ini di sini. Terus yang kedua ini adalah SOP-nya pelayanan. Jadi kalau ada planning tapi di dalam ministri ya. Di dalam ministri present worship, creative ini. Terus multimedia ini semua di sini. Hospitality semua di sini. Terus nah yang di depan ini. Ini adalah catatan untuk Army of God secara tahunan pastoral. Terus kemudian jadwal pembicara. Ya ini semua di sini. Dan so far ini ada yang I always like to keep last year punya catatan di sini gitu loh. Jadi nggak yang kayak ganti tahun langsung last year hilang ya. Jadi ini ada yang tahun 2019, 2020, dan 2021. Very organized. Ini satu kemudian. Yes! Ini snack. Snack? Tidak. 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 semua ini. Cuman gue ngaku aja sih gue agak kaptek. Jadi kalau misalnya lagi meeting terus orang bilang perubahan jadwal, orang lain tuh langsung wah delete tuh tuh. Terus gue tuh lama di delete nya. Terus orang udah move on ke 2030, gue masih perbaiki yang satu itu. Jadi that's why i'm using this. And i can just use chachat white out. So speaking of planners, yes. Jadi CC itu plan every year. Karena itu kayak 2021. I remember seeing 2020. So it's yearly, you plan? Yes. I plan yearly and biasanya rencana untuk satu tahun itu sudah di plan bulan Juli. Oh wow. Jadi very advance ya. Ya jadi Agustus itu almost fix untuk tahun depan. Ya. It's very cool. Jadi di sini sih. I'm gonna show you. Oh ya, wanna see. Oke. Jadi di what I like about this karena dia tuh ada tahunannya gitu loh. Jadi per bulan 12 bulannya di dalam satu layout. Terus langsungnya di sini tuh daily gitu ya. Sit. I show you that. Sit. Oke. Iya. Cik tulis ya. Gitu lah ceritanya. Tapi ya Ce, aku mau tanya sih. By experience, kan speaking kayak tadi aku ngomong soal pandemic. Kan banyak banget yang kayak change plan dan how do you adjust to that ya? Kayak kalo everything's fixed nih. Udah setahun. Terus kayak facing changes dan disturbed gitu loh. I think that's the word ya. Planning itu penting. Ya kan? Tapi kita gak bisa hindari apa yang kita plan gak sesuai. Ya kan? Cuman, Cemek kasih tau dulu nih ya. Buat setiap orang yang nonton nih. Ya kan? Jangan karena kalian berpikir, aduh daripada gue plan susah-susah, entah berubah. Gue gak usah plan deh. Ya kan? Ya. Ya. Jadi yaudahlah nge-flow aja gitu loh. Cemek dorong, planning itu penting. Saya gak tau gimana harus emphasize-nya lagi. Saya sendiri sebenarnya merasa lumayan lebay. Karena sudah ada ini, ada ini. Kalian mungkin mau nanya ya. Ini apa? Ini apa? Gue juga pengen nanya ya. Kenapa gue ada dua gitu loh. Dan gue berpikir, serius. Ya karena mungkin sudah terbiasa dan ini udah bertahun-tahun banget gitu loh. Jadi kayak mau dihilangin tuh susah gitu ya. Oke, let's not get ini ya. All perasaan gitu. Tapi, kenapa ada ini, ada ini? Karena memang planning itu penting banget. Saya akan tulis setiap thought saya. Karena disini gak muat gitu loh. Jadi saya sih suggest ya, pikirkanlah setiap planning yang ada. Dan kemudian tuliskanlah. Ya kalau enggak ya, sering bilang gini. Aduh, banyak yang mesti dikerjain. Terus bingung-bingung sendiri. Ya kenapa bingung? Karena semua ada di pikiran. Ya, all we need nowadays itu cuma clarity sih. Kayak kejelasan gitu ya. Karena kadang-kadang ya anak muda, mereka bisa label stuff itu cepet banget. Quick to label. Jadi misal mereka lagi facing changes nih, bulan Februari. Jadi mereka labelnya, oh my gosh, I'm going to a quarter life crisis. I don't know what to do. Aku gak tau mau melangkah ke arah yang mana. Dan I think adanya buku itu, dan a planner itu juga brings clarity into your planner. Itu yang bagus. Nanti ya, saya akan bahas yang changes itu. Aku ingat, kamu tanya di pertama. Nah ini loh, Krisis perjalanan, krisis perjalanan. Ya kan? Setelah itu ada lagi gak ya? Platinum. Krisis-krisis. Nah, krisis itu adalah result-nya. Krisis adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari gak planning. Jadi kalau misalnya dibilang quarter life crisis itu adalah tidak tahu planning, saya rasa itu salah mengkategorikan ya gitu loh. Planning adalah proses, tapi krisis adalah result-nya. Seperti ada quote bilang, you know plan means plan to fail. Jadi orang yang tidak berencana, itu sudah berencana. Berencana untuk gagal. So plan, plan and plan. Dan saya yakin sih, orang yang punya planning dan tahu tujuannya. Dan planningnya jauh-jauh in advance. Contoh nih ya, kalau mau ambil jurusan kuliah, sering saya nanya junior high, or even senior high. Udah tahu belum mau sekolah apa? Oh belum masih lama. Gini ya, menurut saya junior high itu sudah waktunya untuk mikir. Jadi waktu senior high, dia masih bilang, ntar deh waktunya maksudnya, gue dingun juga ya. Maksudnya, nanti pas udah masuk merasa, aduh gue stuck di major ini. Atau waktu apply, aduh deadline-nya udah dekat, udah deh sembarang milih. Atau ya karena my parents suruh gue yang pilih ini gitu loh. Saya rasa setiap dari kita bisa menemukan major yang tepat dan mencintai. Ya kan, loving your major dan excited untuk tiap hari kalau ke kuliah atau sekolah itu kayak yes. Apalagi yang mau diajarin, ada gak perasaan kayak begitu? Kalau misalnya enggak ada ya, not too late, not too late. Ada sesuatu yang bisa di fix, ya kan, not too late. Love what you do, or do what you love. Ya, jadi itu penting banget. Kalau misalnya anda prepare gitu ya, pasti orang tua atau wali ngeliat perjuangan kamu dengan pemikiran kamu. Orang tau kamu tujuannya apa. Dan apa yang kamu mimpikan, pasti di support lah. Tapi coba kalau misalnya gak persiapan, terus cuma bilang, Ma, Pa, ini ya misalnya ya, Titi pengen sekolah film gitu. Terus mama-pamanya nanya, ha, emang kamu mau jadi apa sekolah film? Seperti Kak Mac dulu, Pa, Ma mau sekolah musik. Saya udah bilang mau sekolah musik itu dari kelas 6 ASB gitu loh. Dan orang tua, generasi orang tua saya ya, pasti gak tau musik industri itu kesempatannya apa. Ya kan? Jadi mereka bisa nanya, kamu sekolah musik mau jadi apa? Ya, ngomong gablangnya kita tau lah ya, conversation yang terjadi di keluarga ya. Oh, jadi lu ntar mau jadi artis gitu. Ntar jadi kayak ngamen dong, gak apa-apa. Nah, waktu itu Kak Mac udah planning, udah pikir matang-matang, udah prepare, datang ngomong sama orang tua. Enggak cuma bilang, Ma, Lily, saya dipanggil Lily sih ya, Lily mau sekolah musik gitu. Enggak, tapi saya kasih tau orang tua, bahwa di industri itu, ada kesempatannya di bidang apa, bisa jadi apa, sekolah yang bagus apa, masuk kesana biayanya berapa, terus kemudian usaha untuk dapat scholarshipnya seperti apa, nanti papa mama gak usah khawatir karena begini, begini, begini. Nah, papa mama yang gak ngerti soal musik industri pun, ngeliat anaknya planning, dan tau mau jadi apa, jelas tujuannya, mereka langsung dengan apa ya, full heart bilang, ya papa mama support. Karena tau anaknya mau apa gitu loh. So guys, buat yang masih mau pilih major, atau mau planning setelah kuliah, mau kerja apa, jauh-jauh dong planningnya, yang mau kerja, jangan sampai setahun sebelum lulus baru mikir, semasa kamu masuk semester pertama, kamu udah harus berita kerjaanmu. Let me say it again ya, semasa kamu masuk semester pertama, kamu udah harus ngeliat dirimu bangun pagi, you need to visualize that, you need to see that vision. Semester pertama, misalnya, waktu saya sekolah musik, semester pertama saya masuk ke kelas itu, saya langsung visualize myself perform, dan saya pergi shopping carinya baju hitam. Bagi temen-temen saya yang dulu satu kampus, atau temen-temen kuliah lah ya, mereka dengerin pasti udah ketawa. Sampai hari ini mereka suka bercandain, eh Meg, lu cari baju hitam lagi gak? Performance gitu loh. Padahal, gua tuh belum di page, di halang. Belum kerja, belum perform. Belum perform, belum ada kontrak dengan pekerjaan, belum ada. Tapi saya visualize myself, dan setiap kali saya pergi shopping, saya bilang, I want a black gown. Jadi ya saya beli black gown, black outfit, and everything black, karena di dalam orkestra, everyone wear black. Dan saya banyak nonton orkestra, saya banyak nonton konsert. Satu semester, kita harus nonton 21 konsert. Ya, required. Dan saya juga, apa ya, uang jajan, of course saya spare, karena nonton konsert gak murah loh. Mau beli tiket tahunan buat student, ya berat juga. Ya, kemudian semua ini harus diusahakan di plan, again. Nah, kalau anak muda tiba-tiba bilang, eh, broke? Nah, you see those kind of stuff, kalau gak di plan, terus lu cuma bilang, eh, gue broke, gue gak bisa nonton konsert. Gak sesimpel lu tiba-tiba broke. Gak mungkin, lu karena gak manage dengan baik, makanya lu broke. Tapi kalau lu manage dengan baik, lu spare. Dan lu punya, hey, should we discuss about spending? Maybe next time. Next time ya, next time ya. Ya, 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 jadi gak kesana dulu deh, gak dibocorin dulu. Ya, semua-semua harus plan. Jadi saya udah plan seperti itu, saya bisa nonton konsert dan saya visualize, buat yang lagi sekarang kuliah, ayo dong visualize. Kamu visualize kalau bangun pagi, kamu tuh udah bawa barang kerja, ya kan? Barang kerja itu di plan. Jangan kerja itu digampangin ya, datang itu kayak cuman, ya, 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 sudah lah, lihat ntar mau kerja apa. You know, before I go to work, in the morning, the day before, ya harusnya a week I already know next week apa ya. Tapi paling enggak ya, the day before, misalnya besok selasa kerja ya, Senin malam I already list down, besok ngapain. Jadi gak tiba-tiba nyampe baru, hmm, ngapain ya? Itu nyebelin banget, I don't like that feeling, you know. Jadi buat saya, daripada kalau datang gak tau mau ngapain, saya gak suka basa-basi, hanya kayak ada hadir di kantor. Tapi kalau saya ada di kantor, I make sure I have things to do gitu loh. Jadi kalau udah datang, saya tinggal lihat catatan yang kemarin, oh, hari ini, saya ada album Song Revision, saya mau ketemu Nanda, saya mau meeting soal YouTube, saya mau shooting untuk gereja ini, saya mau Jabal Maret, kemudian saya mau get back untuk CG Europe, terus saya mau lihat CGSM Februari, terus saya mau bikin bahan untuk youth, untuk sekolah, jadi ini semua nak, ini, you think I can finish in a day? I don't think so. But I put it down anyway. And at the end of the day, yang sudah I check. And then yang gak selesai, besoknya, saya akan tambahkan lagi, dan saya akan get back sama yang belum selesai. Jadi planning itu, actually it's the answer untuk semua krisis ya. Dan it's a beautiful answer, karena behind that itu, not only is it an answer ya, untuk, dan a solution untuk krisis, tapi itu juga, a better way to live, in general ya, on earth. Dan, I think anak-anak muda itu, nowadays banyak, kayak yang kak, cemek tadi ngomong, kayak, nyampe di kantor, terus kayak, oh what should I do? nyampe di kampus, aku ngapain ya. Jadi it's good untuk, punya mindset kayak cemek kayak gini. And, ini ya, I share my habit ya, yang tadi, please, tolong didengarkan ya. Yang ini, I'm just sharing my part, real life with Meg. Yay! Even you know, on the day that I'm doing my errand, jadi hari dimana, saya harus, apa ya, kayak grocery, terus, kirim barang, terus, ambil laundry, terus, beli, beli keperluan rumah, itu errands ya. Itu pun saya pikirkan rute saya loh. Saya pikirkan, saya mendingan lewat mana, terus, saya mau parkir mana, saya mikir, I love planning, I love organizing, I think you love time, you value time, right? That's a good way to say it. Yeah, you value time, it's a good, it's a good point. I like kalau, maksudnya gini loh, saya nggak mau kerja dua kali, jadi buat saya, semua tuh one way ticket. Kalau bisa, dan saya suka game ini loh, game yang, you draw this, tanpa mengulangi rute yang sama. jadi kalau misalnya mau, mau draw apa, itu harus dari dot ini, harus selesai, nggak boleh, I love that game. Itu, apa ya, buat saya, efektif dan efisien. Ya, berusaha lah, di dalam hal kecil-kecil seperti itu pun, I think itu efek loh, orang yang dalam hal kecil, suka dua kali kerjaan ya, dia ngambil barang ini, nggak sekalian ambil. Dia udah, naik ke lantai dua, dia turun lagi, mondar-mandir. lu kenapa lu nggak sekalian ambil. Kurang efisien ya. Nggak efisien. Aduh gimana ya, ya bilang cerewet, tapi, I think it's important loh. Lu kalau hal kecil kayak begitu, lu nggak bisa mikir, dan lu nggak bisa planningnya. Nanti, itu kebawa-bawa sama kerjaan, hal-hal penting. Lu pasti redundant deh kerjanya. Jadi be efisien, be effective, and then, lu nggak akan caught yourself in what you call, quarter life crisis. Nah, that label hati-hati ya, jadi jangan dikit-dikit quarter life crisis. Dan orang itu suka, karena ada label itu, mereka mengaminkan bahwa, gua akan ngelewatin itu. Enggak. Tiba-tiba midlife crisis. Midlife crisis itu 40. Jadi orang kalau udah mau masuk, cicap ya, eh lu siap-siap loh, lu midlife crisis loh. Oh siap-siap loh, ntar kalau cowok tuh ya suka dibilang, kalau midlife crisis ya, dan dananya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia tuh kayak, nggak jadi diri sendiri, jadi ganjen banget gitu. Nah, ya well, kalau berubahnya yang kayak dikit-dikit gitu, lucu-lucu ya nggak apa lah ya. Tapi, ya lu jangan aminin, kalau gua mesti lewatin crisis itu. Enggak loh. Ngapain sih lu mesti abis-abisin waktu, lewatin crisis, kalau lu bisa plan, sampe langsung ketujuan, ngapain lu di-tour, muter-muter. Cause like, I think life bersama Tuhan, if you walk it with God, itu is a journey. Yes. It's not a different story. Nggak ada ending in the middle, in the beginning. Exactly. And so, ya I can't wait untuk balik, and sort my life out. I think, I need to get back to the changes. Okay. Yes, the changes. Yeah, I forgot about that. Cause you brought that up. Tadi kamu nanya, and I think that's important ya. Dalam changes, pasti terjadi, kita suka atau enggak, ya kan. Saya bukan tipe orang yang suka sama changes. Even kalau respon to changes, before, I was not good. Bad changes, right? Any changes. Oh really? Ya, I was unhappy. Saya nggak seneng sama perubahan. Saya, kalau orang yang kenal, mungkin langsung bisa kelihatan ekspresinya. Jadi kalau ada changes dikit, kayak gitu loh. Jadi pokoknya maunya, plan-nya kayak gini, jangan diganti-ganti gitu. But then I learned. That's why I wanna share with you. changes, it's for us to, apa ya, untuk diperlebar kapasitasnya. Yes. Dan, gimana cara hadapin changes? Kalau kita adalah orang yang plan, 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 pasti kita pengen abis 1, 2, 3. Seperti yang kita harapkan. Ya kan? Nah kemudian ada changes, lu langsung kayak, ah gue nggak terima gitu loh. Gue maunya ya kayak begini gitu. Gue nggak bisa tiba-tiba ada perubahan. I don't think that's a good attitude. Dan untuk menerima itu, saya sarankan seek counsel. Hmm. Seek advice. Kalau kita hanya dengan diri sendiri dan di kotak, bayangin kita planning segitu lama ya. Terima perubahan pasti nggak gampang. Ya kan? Nah, kita butuh orang yang di luar kotak itu, untuk kasih tahu, perubahan ini membawa bright side. Perubahan ini good. Kalau kita sendiri nggak bisa lihat. Dan semakin kita berlama-lama di kotak itu, kita nggak akan bisa melihat jalan keluar. Tetap menurut kita, karena kenapa? Kita lamanya di planning. Jadi tetap menurut kita, ya cara A, plan A lebih baik. Tiba-tiba plan B datang. Unique to ask other people. Jadi saya rasa baik untuk anak muda punya mentor, ya kan? Punya orang yang bisa dipercaya, supaya bisa tukar pikiran setiap perubahan. Jadi apakah perubahan itu dari luar, atau perubahan itu karena tidak pilihan. Jadi dia udah jalan jedok, udah buntu, dan nggak workout. Harus gimana dong? Memang kita butuh pemikiran yang lain. Orang yang lain untuk bantu pikirkan. Kita sendiri dalam box, udah nggak bisa lihat, butuh orang lain di luar box. So the key words untuk video kali ini adalah, be humble, the face changes, see counsel, plan well, be diligent, dan hard working young people. And be careful with the term quarter life crisis. Oh yeah. It's not for you. Not for you. Not for me. Okay. Thank you so much for your time. I'm gonna let myself out. Can't wait to see you. And next, Real Life with Meg. Yeah. I wanna talk about spending. Ooh. Looking forward for that. Alright. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. You too. And everyone have a good day. Bye. Bye. Bye.